Banyak cara yang dilakukan pemuda Sumenap Madura untuk membangunkan warga supaya segera makan sahur di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salah satunya yakni dengan memainkan musik tong-tong, yang berpatroli saat dini hari hingga waktu menjelang imsak. Kali ini, ada lima grup musik tong-tong tradisional berkumpul, tepatnya di lapangan kecamatan Saronggi Kabupaten Sumenap. Uniknya, mereka mengolaborasikan alat musik tradisional dengan bunyi kentongan terbuat dari bambu dan tong plastik. Pertunjukan tong-tong ini menjadi hiburan tersendiri pada malam hari di bulan suci Ramadan 2023. Terlihat memainkan musik tradisional secara bergantian dari lima grup tersebut, dan durasi 10 hingga 15 menit setiap satu grup yang tampil. Ratusan warga setempat tampak datang melihat langsung perpaduan bunyi musik tradisional tersebut. Salah satu pengunjung mengaku sangat terhibur dengan kegiatan tersebut. Menurutnya, daripada ramai bunyi petasan di bulan suci Ramadan, lebih baik ramai dengan musik tong-tong ajaran leluhur yang dituangkan dalam nilai-nilai kesenian. Bahkan lanjutnya, saat mendengarkan musik atau kesenian tradisional ini adalah tabuhan keleningan atau ludruk. Dari ketukan tabuhan, lirik dan syairnya pun dikolaborasikan dengan alat musik modern. Hal yang sama juga disampaikan Benny, salah satu dari pemain musik tong-tong mengakui, dengan adanya kegiatan ini bisa mengalihkan para pemuda dari kebiasaan main petasan, balap liar, atau nongkrong yang tidak berguna. Jika tidak ada kendala lanjutnya, acara ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya pada bulan suci Ramadan. Biasanya kata Benny, untuk menambah materi musik, bisa latihan, dan itu pun dilakukan dimulai dari sebelum Ramadan tiba. Pihaknya mengaku, tetap ingin mempertahankan kesenian tersebut tetap lestari. Untuk alat musik yang dimainkan, diantaranya seperti beduk besar, gamelan, trompet saronin, serta rebana dipadupadankan untuk menghasilkan bunyi yang indah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!